Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel saya mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat berkah rezeki keluarganya, pekerjaannya bisnisnya saya mengucapkan terima kasih kalian sudah datang di channel saya dan menonton video sampai habis setia bersama saya untuk mencicipi menikmati parfum-parfum baru khususnya parfum arab dan hari ini kita mau review sebuah parfum yang bernama black out dari surati teman-teman parfum ini saya dapatkan ketika kemarin berpetualang di jember di pasar tanjung jember saya mendapatkan tiga parfum yang pertama fawakih, yang kedua black out yang ketiga sama matur ember yang 15 ribu dan ketiganya adalah produk surati hari ini kita akan selesaikan review ketiga parfum tersebut yaitu di parfum black out pertama saya ingin menyampaikan ketika menyinggung parfum selalu ada parfum putih dan parfum hitam misik misalnya ada apa namanya misik putih kemudian ada white out ada black out saya selalu bertanya-tanya yang sampai hari ini saya belum tahu ilmunya apa yang membedakan hitam dan putih tersebut tetapi yang pasti di tangan saya ini sudah ada parfum yang hitam yaitu black out teman-teman parfum ini termasuk parfum yang seger fresh tapi tidak terkesan nyegra ya jadi parfum yang enak, nikmat dan parfum ini dikategorikan sebagai parfum woody atau banyak orang nyebutnya woody floral out yaitu gaharu yang baunya seperti tumbuh-tumbuhan floral dan woody seperti kayu-kayuan tentu hal ini sangat mudah difahami ketika kita tahu bahwa out itu adalah ya kayu gaharu dan buat teman-teman yang belum tahu di Arab itu parfum paling banyak dicari oleh orang Arab adalah parfum out parfum gaharu jadi parfum paling laris nomor satu di Arab itu yang saya dapatkan dari banyak bacaan berita-berita adalah parfum out mereka sangat suka dengan parfum out kemudian yang kedua katanya di Arab yang paling banyak dicari adalah parfum ember jadi kalian para pencinta parfum jangan sampai ketinggalan mencoba bagaimana nikmatnya out bagaimana nikmatnya ember parfum ember saya sempat review di konten sebelum ini sekarang kita masuk di konten outnya nah gaharu sendiri teman-teman itu memang banyak disukai oleh laki-laki karena ketika out ini dipakai itu suasananya jadi maco jadi apa namanya cowok banget begitu ya dan walaupun ada beberapa perempuan yang juga suka dengan parfum aroma seperti ini tetapi saya kebanyakan memang menemui parfum out ini lebih banyak dipakai oleh laki-laki karena itu membuat menjadi lebih maskulin tangannya itu jadi kuat seperti kayu dan aromanya itu berwibawa banget enak banget lalu kemudian fresh banget terasa dan yang menarik saya ketika sudah pakai parfum ini selama beberapa hari ketika awal begini memang seger parfumnya terasa tetapi setelah beberapa lama ada manis-manisnya parfum ini kalau sudah dipakai agak lama teman-teman itu ada manis-manisnya ada apa ya ya kalau kalian suka parfum-parfum yang manis ini di beberapa lama biasanya kemudian keluar muncul karena itu saya selalu menyarankan teman-teman yang menggunakan parfum Arab jangan gunakan ketika persis mau keluar kalau bisa ya sekitar 20 menit 30 menit sebelum kalian beraktifitas sebelum kalian keluar sehingga apa aroma enak dari parfumnya itu sudah mulai muncul banyak parfum Arab yang ketika dipakai itu awalnya nyegra aja rasanya sehingga banyak orang kemudian gak suka dengan parfum Arab karena awalnya memang sebagian ya ada yang nyegra jadi orang itu kayak ini kok parfumnya gini banget begitu ya tapi kemudian tapi kemudian di menit 20 di menit ke 30 biasanya sudah mulai muncul jadi teman-teman itu ya parfum kalau bisa kita menggunakan parfum Arab itu kira-kira 20 menit atau 30 menit sebelum kita keluar sehingga ada kesempatan parfum itu menyatu dengan tubuh kita bersatu dengan aroma aroma kimia di tubuh kita kemudian baru mengeluarkan aroma wanginya kemudian saya sempat baca teman-teman di internet bahwa parfum Black Oat ini di dalamnya tentu yang pertama ada Oat ada Gaharu sebagai wangi yang ditonjolkan utama kemudian ada bunga Kamboja kemudian di dalamnya ada Nilam dari Indonesia Masya Allah saya gak tahu Nilam ini apa ya mungkin yang tahu silahkan tulis di kolom komentar kemudian ada aroma jeruk mandarin karena itu memang ada seger-segernya ada kecut-kecut seger kemudian ada Mask di dalamnya ada Misiknya kemudian yang terakhir ada Kelopak Bunga Mawar jadi ini jelas ya kalau dari apa namanya bahan-bahannya pantes parfum ini disebut Kudi Floral Oat karena di dalamnya ada Oat ada kayunya aroma-aroma kayu kemudian ada aroma floral jeruk Nilam Kamboja Kelopak Bunga Mawar ini bunga-bungaan dan juga ada Misiknya jadi teman-teman ini salah satu parfum yang perlu dicoba khususnya untuk para laki-laki ini adalah salah satu parfum Oat yang juga banyak dicari oleh orang-orang di internet ya terima kasih sudah nonton video ini selamat menikmati parfum-parfum Arab parfum-parfum kesukaan kali ya jangan lupa untuk klik like subscribe dan tulis komentar di bawah ini jika kalian suka dengan video ini silahkan share di sosial media kalian baik di facebook di instagram atau di grup WA kalian supaya lebih banyak orang tahu tentang parfum-parfum terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum dadah selamat menikmati